Tadi mungkiri, para seniman adalah salah satu pihak yang paling terdampak pandemi COVID-19. Hal itu pula yang dirasakan seorang perempuan, mantan biduan dangdut di kecamatan Seloh, Kabupaten Boyolali. Dulu biasa tampil menawan di atas panggung, kini dirinya beralih pekerjaan menjadi petani. Ada pun perempuan itu bernama Novi Listiana, 24. Dia terpaksa beralih menjadi petani sayur setelah job manggung sepi sejak pandemi. Selain karena pandemi, perempuan berparas cantik itu beralih pekerjaan lantaran ingin mengubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, penampilan Novi berubah 180 derajat dari sebelumnya tidak berhijab, kini memakai hijab. Sebagai petani, Novi setiap pagi membawa keranjang yang dia gendong berangkat ke kebun miliknya dengan jarak sekira 1 km dari rumah. Dengan cekatan, dia memilih sayur brokoli satu per satu yang dianggap telah siap untuk dipanen. Dia tampak tidak ada rasa malu atau risih. Bahkan, dia terlihat menikmati pekerjaannya sebagai petani. Setelah brokoli yang dia panen terkumpul, segera dia turun, gunung, menuju ke pengepul sayur yang siap membeli yang nantinya akan dijual ke pasar. Keahlian dia sebagai petani, dipelajari secara otodidak dari sang suami dan saudara-saudaranya. Profesi saya dulu penyanyi dangdut, sekarang beralih menjadi petani. Karena dulu penyanyi dangdut dipandang sebelah mata oleh teman, tetangga, dan masyarakat sekarang menjadi petani, terangnya di selama metik brokoli, Rabu, tanggal 25 Agustus tahun 2021. Dia bersyukur, pandangan masyarakat terhadap dia sekarang menjadi positif ketika sudah menjadi petani. Alhamdulillah pandangan masyarakat semua positif dan saya senang sekali, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!